Pada awalnya, Piala Dunia diselenggarakan oleh negara-negara yang dipilih melalui Kongres FIFA Pemilihan lokasi ini seringkali kontroversial karena Amerika Selatan dan Eropa, dua pusat kekuatan utama sepak bola, berjarak sangat jauh dan perjalanannya menghabiskan waktu tiga minggu dengan kapal laut Sebagai contoh, Piala Dunia pertama di Uruguay hanya diikuti oleh empat negara Eropa Dua Piala Dunia berikutnya diselenggarakan di Eropa Keputusan FIFA yang memilih Perancis sebagai tuan rumah Piala Dunia 1938 di Kecam, negara-negara Amerika Selatan telah sepakat bahwa lokasi Piala Dunia akan bergantian antara dua benua tersebut Akibatnya, Argentina dan Uruguay memboikot Piala Dunia FIFA 1938 Sejak 1958, untuk menghindari boykot atau kontroversi yang mungkin terjadi pada masa depan, FIFA mulai menerapkan pola tuan rumah bergiliran antara Eropa dan Amerika, yang tetap digunakan hingga Piala Dunia FIFA 1998 Piala Dunia FIFA 2002, yang diselenggarakan bersama-sama oleh Korea Selatan dan Jepang, adalah Piala Dunia pertama yang digelar di Asia, dan satu-satunya turnamen yang dituan rumahi oleh lebih dari satu negara Afrika Selatan menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada tahun 2010 Piala Dunia FIFA 2014 akan diselenggarakan di Brazil, pertama kalinya diadakan di Amerika Selatan sejak 1978, dan juga menjadi iajang pertama yang diselenggarakan di luar Eropa Piala Dunia kedua kali berturut-turut hanya Meksiko, Italia, Perancis dan Jerman yang menjadi tuan rumah acara tersebut sebanyak dua kali Piala Dunia FIFA 2022 adalah Piala Dunia FIFA ke-22 yang putaran finalnya berlangsung di Qatar Ini adalah pertama kalinya Qatar menyelenggarakan turnamen ini Turnamen sepak bola internasional empat tahunan yang diikuti oleh Tim Nasional Sepak Bola Pria Asosiasi Anggota FIFA Turnamen ini diselenggarakan di Qatar pada tahun 2022 Ini akan menjadi Piala Dunia pertama yang pernah diadakan di Timur Tengah dan yang pertama di negara mayoritas muslim Piala Dunia 2022 ini juga akan menjadi Piala Dunia kedua yang diadakan sepenuhnya di Asia setelah Piala Dunia FIFA 2002 di Korea Selatan dan Jepang Selain itu, turnamen ini akan menjadi yang terakhir yang melibatkan 32 tim pada periode selanjutnya Yaitu pada Piala Dunia FIFA 2026 di Amerika Utara, Piala Dunia akan melibatkan 48 tim Juara bertahan Piala Dunia adalah Perancis Terdapat tuduhan korupsi yang berkaitan dengan bagaimana Qatar memenangkan hak untuk menjadi tuan rumah acara tersebut Penyelidikan internal FIFA telah melaporkan bahwa Qatar tidak bersalah Tetapi Kepala Penyelidik Michael J. Garcia sejak itu menggambarkan laporan FIFA pada penyelidikannya sebagai tidak lengkap secara material dan salah Piala Dunia FIFA 2026 adalah Piala Dunia FIFA ke-23, turnamen sepak bola internasional yang akan diadakan pada tahun 2026 Turnamen ini akan diselenggarakan di 6 kota di Amerika Utara 60 pertandingan, termasuk babak perempat final, semifinal, dan final, akan diselenggarakan oleh Amerika Serikat Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menyelenggarakan 10 pertandingan Piala Dunia 2026 akan memperbanyak jumlah tim yang berpartisipasi dari 32 menjadi 48 tim Piala Dunia 2026 ini juga merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan di 3 negara